Intro Shalom Kebenaran hari ini masih dalam seri khutbah ho' Dengan tema seberi Apakah orang percaya Masih harus melepaskan kutuk-kutuk Baik itu kutuk Bujang lapuk Kutuk-kutuk tidak dapat pekerjaan Atau lain sebagainya Baik kita akan mendengar bersama-sama Khutbah ini Renungan ini Saya percaya kita semua boleh diberkati oleh Tuhan Mari kita bersama melihat dalam kitab suci Galatia pasal 3 Ayat 13 sampai 15 Firman Tuhan berkata Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat Dengan menjadi kutuk karena kita Sebab ada tertulis Terkutuklah orang yang tergantung pada kayu salib Supaya di dalam Yesus Berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa Bukan Yahudi Sehingga oleh iman Kita dapat menerima roh yang telah dijanjikan Sudara-sudaraku Secara manusia Aku berkata bahwa suatu perjanjian Yang telah disepakati Sekalipun itu dari manusia Tidak seorang pun dapat membatalkan Atau menambahinya Amin Sudara-sudara Firman Tuhan ini Menjelaskan kepada setiap kita bahwa Di dalam Yesus Semua kutuk sudah dipatahkan Diputuskan Nah tidak banyak orang Kristen hari ini Yang mempercayai Bahwa jika seseorang Terkena penyakit Atau ditimpa masalah Baik itu pergumulan jodoh Keterunan Atau faktor-faktor ekonomi Lalu mereka Menuduhkan bahwa itu pasti Sedang kena kutuk Namun sebaliknya Sudara Jika seseorang Sehat-sehat saja Dan tidak sedang bermasalah Apalagi Kalau diukur dari segi ekonomi Dia berkelimpahan Maka tidak sedikit orang Kristen Mempunyai konsep bahwa Dan ini diyakini Di kalayak umum Ya Merasa benar Bahwa mereka ini Diberkati Kacamata mereka Melihat Diberkati secara iman Kristen Karena Hidupnya Fine-fine saja Dan juga ekonominya Berkelimpahan Nah perlu Bapak Ibu sekalian Ketahui bahwa Konsep-konsep keagama Yudaism Itu sudah dicampur Adukan dengan Kekristenan hari-hari ini Kalau sedara tahu Bangsa Israel Saat itu adalah bangsa yang Dikenal bangsa budak Dalam waktu penjajahan Ya Dan mereka Juga tegar tengkuk Untuk itulah Tuhan memberikan Sepuluh perintahnya Yang lalu diturunkan Menjadi sebuah Rangkaian Dengan jumlah 613 Perintah Dan lengkap Dengan aturan-aturannya Saudara-saudara Sebagai hukum Taurat Yang harus ditaati Mereka Jika tetap Mau dipelihara Tuhan Dan diberkati Maka mereka Harus melakukan Semua perintah-perintah Di dalam Aturan-aturan Hukum Taurat tersebut Karena jika Tidak Mereka lakukan Atau melanggar Maka mereka Akan dikutuk Sampai habis Saudara-saudara Sekalian 613 Perintah itu Harus ditaati Oleh bangsa Israel Itulah sebabnya Kita melihat Dari 5 kitab Musa Dari kitab Kejadian Keluaran Imamat Bilangan Dan ulangan Perintah-perintah itu Menjelaskan bahwa Mereka harus Melakukan Perintah Tuhan Bahkan ada Pilihan Kalau engkau Melakukan Perintah Tuhan Engkau diberkati Kalau engkau Tidak melakukan Atau melanggar Perintah Tuhan Engkau akan Mendapatkan Atau dikirimkan Kutuk Nah Kekristian hari-hari Bapak Ibu Masih Banyak Dimana-mana Pengajaran Yang suka Menebar Baik Janji-janji Berkat Serta Juga Menakuti Dengan teror Ancaman Kutuk Nah Biasanya Itu diambil Dari kitab Ulangan Pasal 28 1-14 Dan juga 15-46 Peror Ancaman Kutuk Itu Mereka Gunakan Untuk Menakuti Orang-orang Percaya Di dalam Gereja Perihal Kutuk Dan berkat Berkat Finansial Padahal Itu adalah Ayat-ayat Untuk bangsa Israel Agar Tunduk Kepada Hukum Taurat Akan Tetapi Orang Kristen Tidak Lagi Hidup Di bawah Ancaman Kutuk Kita Percaya Di dalam Yesus Kita Tidak Lagi Hidup Di bawah Kutuk Hukum Taurat Karena Tuhan Yesus Sudah Menggenapi Hukum Taurat Dan Sekala Konsekuensi Kutuknya Sudah Digenapi Yesus Di Maka kutub dalam hukum perjanjian lama dengan berkat atau kutub karena ketidaktaatan Maka itu sudah menjadi sebuah hukum yang di dalam hati Yaitu hukumnya apa? Bahwa kalau kita mengasihi Tuhan dengan sekenap hati Dan mengasihi ciptaannya dengan sekenap hati Maka itulah kesempurnaan dari seluruh hukum Taurat yang ada dikemas menjadi satu Yaitu kasihilah Tuhan dan kasihilah sesamamu manusia Nah disaman anugerah manusia hanya diperhadapkan kepada dua kemungkinan Yaitu menerima keselamatan dalam Tuhan Yesus sehingga selamat dan diberkati secara rohani Atau menolak karena keselamatan sehingga tertolak dari hadirat Tuhan atau terkutub Dan ini kutub bukan karena kutub ekonomi Tapi terkutub yaitu tertolak dari surga dan upah dari ketertolakan itu atau akibatnya Mereka akan menerima hukuman di dalam api neraka Dengan demikian kutub tidak bertaliang langsung dengan berkat jasmania atau keadaan lahiria Seperti pada zaman perjanjian lama Kutub dosa Adam dan dosa individu telah ditanggung oleh Tuhan Yesus Tetapi tidak demikian halnya kutub atas bumi Saya ulangi Tetapi tidak demikian halnya kutub atas bumi Manusia sampai hari ini tetap harus hidup dengan berbagai kesulitan di bumi ini Tapi itu tidak lagi ya diperhitungkan sebagai kutub Sebab dalam kehidupan umat perjanjian baru Justru masalah bisa menjadi berkat untuk menyempurnakan kehidupan orang percaya Agar serupa dengan Yesus Jadi hari ini saudara-saudara yang hidup dalam anugerah sebagai jemaat perjanjian baru Atau orang Kristen dalam gereja Ketika kau punya pergumulan atau masalah Jangan cepat-cepat melihat itu kutub Atau cepat-cepat menggerutu Mungkin saja masalah itu Memang diizinkan terjadi untuk menyempurnakan imanmu Untuk mempraktekan iman percayamu Sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama So, jadi jangan pernah percaya jika mendengar pengajaran Yang menyatakan kutub masih harus dicabut Padahal orang itu sudah di dalam Kristus Emannya seperti mencabut bulu ayam Kehidupan orang percaya itu sudah dibebaskan dari kutub Misalnya ada orang yang melihat begini Atau saudara-saudara mendapatkan pengajaran seperti Kalau orang itu tidak punya rumah Orang itu masih pindah-pindah rumah Dia sudah percaya sungguh-sungguh Berarti dia masih dalam kutub Atau mungkin ada orang yang mendakwa saudara Engkau terkena kutub mandul Sehingga engkau tidak punya keturunan Engkau terkena kutub kemiskinan Atau engkau terikat kutub penyakit Dari turun-temurun Atau mungkin saudara terdakwa dihakimi dengan kutub kebangkrutan Atau mungkin kutub jomblo dan lain-lain Saudara harus perhatikan dan saya tegaskan sekali lagi bahwa Seseorang yang sudah sungguh-sungguh dalam hatinya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi Maka mereka adalah milik Tuhan Dan kepemilikan iblis Atau sejak seseorang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Darahnya menghapus dosa dalam segala kutub Segala kutub masa lalu Kutub pelanggaran sudah digantung di kayu salib Maka sejak hari itu juga Kepemilikan iblis serta kutub atas hidup orang percaya tersebut Berakhir Berakhir atau putus Oleh kuasa pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib Karena Tuhan Yesus lah yang bisa menebus kutub dosa atas manusia Segala kutub-kutub itu sudah diselesaikan Tuhan Yesus Jadi hari ini hiduplah sebagai orang percaya yang bertanggung jawab Apa yang kau tabur, engkau tuai Tapi ketika engkau diproses untuk menjadi dewasa Jalanilah dengan sikap bersyukur Dan melakukan firman Tuhan Karena setiap orang percaya Tuhan mau jadikan dewasa Bertumbuh imannya Supaya menjadi mempelai Tuhan Di dalam Tuhan Yesus Kristus So, Bapak-Ibu sekalian Stay tuned terus untuk kutub-kutub berikutnya di hari esok Tuhan Yesus Kristus memberkati Shalom Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!